Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Boni ingin mempersembahkan sebuah short movie, film pendek yang bercerita tentang perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupannya, dupli kaliku kehidupannya untuk kemudian dia berusaha menjadi lebih baik Ada fase dimana seseorang pernah gagal, ada fase dimana seseorang pernah jatuh, rapuh, hancur, sedih, perih, pedih dalam kehidupannya maka kemudian dia berusaha untuk bertobat kepada Allah SWT dia berusaha memaksimalkan hijrahnya untuk senantiasa melakukan yang terbaik mengtugas seseorang bukan menjadi yang terbaik, tapi terus melakukan hal-hal yang terbaik dan disini pemeran di film short movie ini adalah yang akan bercerita tentang bagaimana ketika dia sudah taubat, dia hijrah untuk kemudian dia melakukan amalan yang terbaik yang selama ini dia gak pernah lakuin itu, yang selama ini dia gak pernah berusaha untuk membahagiakan seseorang yang ada di sekitarnya terutama yang paling utama adalah orang tuanya, bab tentang dirulwalidah yang jadi teman-teman judul film dari short movie ini adalah ketika semesta ambil bagian dalam sebuah rencana dan saya persembahkan film ini buat teman-teman semua, semoga mewakili perasaan teman-teman semua untuk kemudian bisa berubah, berhijrah menjadi lebih baik dan tentunya terinspirasi teman-teman pandangin nanti di youtube channel Paralas Cinema dan juga instagram at soft.tours atau at soft.garut dan juga instagram handiboni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue disini sebagai editor, editor short movie yang berjudul ketika semesta ambil bagian dari sebuah rencana dimana film ini merupakan film short movie yang diangkat dari cerita Ustadz Boni dan tim Paralas Cinema mencoba mendeskripsikan apa isi cerita tersebut dan gue sebagai editor coba memaksimalkan editan-editan scene by scene, frame by frame dan semenarik mungkin editan itu gradingnya, baik transitionnya dan di scoring musiknya jadi menurut gue ceritanya pesannya sangat-sangat bagus ya jadi gue juga pake editannya tuh, pake editingnya itu, teknik editingnya itu gue banyakin di slow motion karena memang banyak sekali pesan-pesan yang memang harus dipesankan secara visual gitu nah dimana dari flow cerita dari script sebenernya agak sedikit berbeda dan diharapkan di awal cuman gue coba visualisasikan itu banyak sekali memang scene juga yang memang gue gak pake dan scene mana yang gue pake karena dari isi cerita itu harus gue masukin dan dikemas gimana caranya isi cerita itu bisa berisi gitu jadi ada beberapa-berapa scene yang memang sekiranya tidak gue masukin ke timeline dan karena short movie ini gak ada dialognya, ada juga dialog cuman sebagian kalian boleh mendeskripsitannya sendiri, flow ceritanya sekiranya karena banyak sekali flashback-flashback dari awal sampe akhir gitu aja sih, dan jangan lupa saksikan short movie kita akan launching dan tayang tanggal 29 November 2019 di channelnya Paralax Cinema setelah di channel Paralax Cinema kita akan tayang juga di instagramnya sub.tour dan sub.garut dan di instagramnya ustadhanbiboni setelah tayang di Paralax Cinema oke guys, gitu aja saksikan nama gue Ari Ari Galing lah, sebut Ari Galing gue disini sebagai videographer dalam cerita ini cukup menarik dan itu mengisahkan tentang seorang anak yang dulunya nakal dan kemudian ada keinginan untuk mengumuruhkan orang tuanya di film ini yang berjudul ketika semesta ambil bagian dalam sebuah rencana cukup menarik ya dari mulai scene 1 sampe akhirnya beberapa scene kedepan gue dapet pelajaran juga sebenernya banyak lah intinya dan cukup menarik buat pokoknya buat ditonton cukup menarik saksikan aja selengkapnya ada di link deskripsi di bawah gitu aja jangan lupa follow instagram ustadhanbiboni kemudian sub.tours dan Paralax Cinema tentunya sebagai director disana terdapat banyak kendala ya terdapat banyak kendala karena memang ini sebuah project yang disuguhkan dalam durasi yang sangat apa namanya, durasi produksi yang sangat singkat mengenai directing talent properti juga, persiapan properti juga dan buat directing kameramen juga iya agak sedikit apa ya dalam waktu yang singkat tapi merasakan roller coaster yang lumayan menegangkan menegangkan itu adalah arti ini pengalaman yang sangat apa namanya yang sangat bisa kita adopsi untuk kemudian di project-project berikutnya kita lahirkan kembali apa namanya sungguhan-sungguhan yang bernilai tinggi dan berkualitas profesional kita pakai kita pakai tidak menggunakan dialogue conversation tapi lebih ke narasi monolog narasi monolog pemeran utama dalam short movie ini dalam hal ini shiva ya diperankan oleh astri si bundar imut si bulat imut ya kita pakai ilustrasi-ilustrasi visual yang memakai sentuhan slow motion karena apa karena disana kita ingin para penikmat short movie ini bisa menafsirkan seliar yang mereka mau seliar yang mereka mau dan seingin mereka menerjemahkan suguhan dari kami pengalaman baru buat saya pribadi karena beda dengan sebelum-sebelumnya untuk project kali ini disuguhkan dengan karakter-karakter baru yang diusahakan muncul on the spot dalam waktu yang sekejap saja yang sangat singkat itu experience yang sangat luar biasa dengan rampungnya project short movie ini yang saya harapkan adalah bagaimana para penikmat short movie atau penikmat video singkat dalam platform digital bisa menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita short movie tersebut itu harapan kami karena ini sangat-sangat-sangat relevant dan sangat relate sekali dengan kehidupan urban di kota mungkin ya iya karena memang objek kita urban people yang terkena impact dari urban style gitu tidak banyak orang tahu bagaimana metode persuasif yang harus dilakukan dan materi apa yang sepatutnya disuguhkan untuk menggait potensi-potensi keberagamaan pemuda millennials yang ada di sudut-sudut kota kini ini menarik karena di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti perjuangan seseorang dalam meraih sesuatu tanpa kenal gengsi karena yang tanda kutip pemuda sekarang gayanya diduluin usahanya belakangan gitu kan tapi paradigma nya dirubah dalam sebuah runtutan cerita bahwa kerja keras kerja keras itu adalah yang utama untuk meraih sesuatu apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia meskipun katakanlah kita masih muda tidak ada waktu untuk lehal-lehal semuanya untuk berjuang demi orang-orang yang kita kasihi jangan lupa saksikan short movie ketika semesta ambil bagian dalam sebuah rencana dan jangan lupa tayang di youtube channelnya Paralaxinema tanggal 29 November 2019 serentak secara premiere di youtube nya Paralaxinema tanggal 29 November 2019 jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nama saya Ari disini di film ketika semesta ambil bagian dalam sebuah rencana nah saya ini sebagai script writer nya dimana Ustadz Boni sebagai ide cerita nya itu saya rangkum dan dibuatkan menjadi audio visual nya seperti apa gitu untuk lanjutannya untuk lanjutannya jangan lupa nonton tanggal 29 November 2019 di Paralaxinema di youtube nya Paralaxinema IG nya Subtur terus IG nya juga Sub.Garut dan jangan lupa IG nya Handiboni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih